Jembatan Cikretek Kecematan Caringin, Kabupaten Bogor, kini telah dibuka untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Jembatan baru Cikretek tahap satu sisi Sukabumi Bogor sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dengan sistem dua arah pada Senin kemarin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembukaan jembatan ini membuat semua warga bersyukur karena mereka tidak harus melewati jalan alternatif lagi yang struktur jalannya memutar dan curam. Jembatan Cikretek ini memang padat oleh kendaraan roda dua terlebih pada saat jam kerja. Warga berharap jembatan ini tidak kembali longsor seperti sebelumnya. Nah, itu saja sementara yang bisa dilaporkan di wilayah Cikretek. Dari Kabupaten Bogor, Cepi Suryadi melaporkan.